Pemirsa emosi gara-gara ketinggalan pesawat tujuan Jakarta seorang UNA asal Yordania menggabuk di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igu Stingurah Rai Pali. Dua petugas bandara dan seorang polisi yang mencoba menenangkan menjadi korban pemukulan UNA tersebut. Inilah cuplikan video amatir yang merekam detik-detik keributan di Ketlima, terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igu Stingurah Rai, Padung, Bali. Warga negara asing asal Yordania Mohanad Di M. Najib bersahabat tujuh orang lain termasuk istri dan anaknya terlambat masuk ke dalam pesawat tujuan Jakarta. Mereka mengaku tidak mendegar panggilan masuk ke dalam pesawat. Namun pihak maskapai menjelaskan pesawat yang bakal ditumpangi oleh Mohanad Di M. Najib dan rumpungan sudah terbang ke Jakarta. Tidak puas dengan penjelasan tersebut, pria berkepala pelontos itu pun ngotot ingin ikut terbang menggunakan pesawat lain. Berasuk tidak mendapatkan perlambat yang baik, Mohanad bahkan mengamuk. Petugas Afsek dan seorang polisi yang mencoba menegahnya justru menjadi korban pemukulannya. Mereka, 8 orang tersebut sudah melakukan check-in dan juga sudah melakukan proses di ruang tunggu. Tetapi ketika pemanggilan untuk boarding, sampailah sekol, 8 penumpang tersebut tidak boarding. Sehingga akhirnya mereka kemudian marah dan beradu agumen dengan pihak maskapai. Setelahnya memang pihak dari kepolisian sektor Bandara Kusingur Raya Bali dan juga dari Airport Security Angkasa Pura 1 melakukan mediasi antara penumpang tersebut dengan maskapai. Nah akhirnya mereka sepakat bahwa penumpang tersebut diberangkatkan esok harinya. Setelah dilakukan mediasi, robokan Mohanad akhirnya telah diberangkatkan pada Rabu pagi lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Padung Bali, Pegus Alip, Ainyus, melaporkan.